Yang terhemat Pak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo, Wakil Presiden Nusokala, dan Pak Pak Poli, Jenderal Pol Dataran Jospado di Naiti yang kami muliakan ya. Jadi Pak Presiden, surat lapan lembaga negara yang kami sebutkan itu adalah diantaranya itu ya Sekretaris Negara, yang kedua itu Mengko Berhukang, yang ketiga adalah DPR RI, yang keempat adalah Menteri Hukum dan HAM, yang kelima adalah KPK RI, yang keenam adalah Kepornas, yang keenam Presiden Ipori, dan juga yang ketujuh Komisi Hukum DPR RI, dan lapan keputusan Magus Furi melalui Kadis Bingkumnya. Jadi Kadis Bingkum waktu mengeluarkan surat itu adalah berdasarkan surat perintah yang ditandapangani oleh Pak Penjentor Adam Doryatun sebagai Kapolri, melibatkan semua unsur teknis kepolisian, turun ke Aceh mengecek tanah kami itu berdasarkan sertifikat ada 152 hektare, atas nama perusahaan PT Bandar Kesat, pemilik keluarga kami ya. Jadi gara-gara diambil 10 hektare, dibuat lapangan tembak, tidak dipagar, siapa yang berani lagi masuk situ? Kami takut kena perumiasan. Akhirnya ya kami dirubikan semuanya, tanah diambil, ya saya berjalan lapan kali percobaan pembunuhan. Sekarang pindah-pindah, sejak dari Hotel Bintang Lima sampai sekarang tinggal di apartemen, karena ancaman setiap hari itu tidak luput daripada ancaman. Ya mungkin ya Tuhan semesta alam itu masih melindungi saya dan doa-doa rakyat Indonesia, dan juga termasuk Pak Presiden juga lah. Karena Pak Presiden keperna tinggal di Aceh juga, apalagi Pak Yusuf Kala itu tahu betul tentang Aceh itu. Jadi yang kami maksud itu, kenapa Surah Lapan Lembaga Negara itu menyurati Mabes? Karena sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi karena sesuai dengan fungsinya masing-masing, makanya Pak Badudin Aiti, tolonglah Pak Badudin sebagai Kapoli, janganlah lagi lah berdalih ya. Kapan lagi kita memperbaiki cita Kapoli gitu loh. Ya Pak, bisa berpornasi dengan KPK. Kami ini hanya menuntut amin secara institusi. Kami ini kawan, kami ini orang Mabes. Karena Mabes yang mengatakan bayar, ya Bapak sebagai Kapoli, ya harus segera melaksanakan kewajibannya keputusannya, karena Bapak, Kapoli, kan sebagai pengambil keputusan. Nah Tujuh Jeneral itu sudah jelas lah, dia melakukan perbuatan melanku, baik yang berdasarkan pasal 372, yaitu penelapan, 378, yaitu penipuan, 480, yaitu penadah, 424 menyalahkan guna kekuasaan, 425 membuat hak pakai di atas tenaga orang. Ya nama-nama Tujuh Jeneral itu kan sudah saya sebutkan tadi, ya itu saksi fakta sudah jelas. Yang pertama itu saksi fakta mantan Wakabori itu nana-pengjenpol nana permana. Yang kedua itu penjenpol Adang Dorjatun. Yang ketiga itu penjenpol Binarto. Yang keempat itu penjenpol Ba'ar Musa. Yang kelima penjenpol Didi Widehadi. Yang keenam itu kiljenpol Dr. Teguh Sudarsono. Itu saksi fakta, nggak mungkin bisa hilang. Inilah yang diterpengkalaikan oleh Jeneral Timur Padopo, Jeneral Farman, dan Suhadi Alius. Termasuk mereka itu harus ditangkap juga, harus dipanggil juga oleh Barat Ketika. Ya udah, saya kat di situ dulu lah Pak Presiden. Saya siap berdialog, berdebat, dan diskusi dalam hal penyelesaikan masalah ini secara damai. Untuk Aceh, untuk kita semua. Acehku Acehmu juga. Indonesia-mu, Indonesia-ku juga. Amerikamu, Amerikaku juga. Nah apa ya harus kita permasalahkan? Udah, saya kat sampai di situ dulu lah. Kita sebagai orang beriman. Mari kita wujudkan kedamaian ini dengan baik. Terima kasih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan Kak Polri. Ingat, agar permasalahan ini diselesaikan dengan baik. Sebelum Pak Presiden dan Kak Polri, Anda berakhir masa dinasnya. Saya kat sampai di situ.